Jadi gimana caranya Menternakan ya Menggemukkan sapi ini Jadi awalnya kan masih dari Peternak ya, dari peternak memang masih Ini masih baru datang, jadi Masih rumput, jerami, segala macam Nah nanti pelan-pelan diganti pakannya Pakai pakan, bisa beli pakan Sapi potong yang sudah ada Bisa nyampur sendiri Nah kalau adik saya ini pakai Saudara saya ini pakai ini Mana mas, pakannya mas Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga semua sehat dan rezeki Selalu banyak Hari ini saya ke tempat saudara saya Dan juga sahabat saya Beliau baru menyiapkan Beli 3 ekor Sapi ini untuk lebaran Ini 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 sapi-sapi Kawinan Ini PO sama semental Ini sama limousin Ini juga limousin Ini pegon ya Perkawinan silang Nah ini Ini lumayan bagus Oke ya Jadi teman-teman ya Semua ya Jadi kalau Beternak itu memang paling efektif Efisien itu Menjelang lebaran 6 bulan Jadi ini Sapi ini mau digemukan selama 6 bulan Dikasih pakan yang bagus Kenapa? Ya dan Mohon maaf Ini sapi ini umurnya sudah Satu setengah tahun lebih Ini hampir mendekati 2 tahun Kenapa? Lebaran Sapi ya Sapi Untuk Dipakai untuk korban itu Minimal umurnya 2 tahun Nah ciri-cirinya 2 tahun Gimana? Ini Sapi ini Giginya sudah Ganti Satu Artinya satu pasang Jadi gigi Sapi itu kan Tempatnya di bawah ya Nah tempatnya di bawah Nah ini giginya Di atas itu kosong Nah gak punya gigi Nah di bawah ini Dua ini Nanti sepasang ini ganti gigi Nanti jadi besar Jadi gitu Jadi gimana caranya Menternakan ya Menggemukkan sapi ini Jadi awalnya ini kan Masih dari peternak ya Dari peternak Memang masih Ini masih baru datang Jadi Masih rumput Jerami segala macem Nah nanti pelan-pelan Diganti pakannya Pakai pakan Bisa beli pakan Sapi potong yang sudah ada Bisa nyampur sendiri Nah kalau adik saya ini Pakai Saudara saya ini Pakai ini Mana mas? Pakannya mas? Ini mulai Dibuka mas Nah ini kadang pas tahu Kadang ini Kalau pas gak ada Dia selalu siap Ini jagung Ya Bonggol jagung Dan sisa-sisa hasil panen Jagung itu Di Di fermentasi ya Jadi konsepnya ini Konsepnya itu Pakan itu kalau bisa gratis Kalau gak gratis Repot Dari petenak itu ya Oke ditutup lagi om Jadi gitu Jadi nanti Pakan Butirannya Pakan Pakan Dari yang beli itu Atau pakin butirnya Maksimal 60% Kemudian pakan Ya semacam jerami ini Kalau Untuk nahan lapar saja Kalau pas Hujan Gak punya pakan Ya dikasih jerami sama Pakan butiran Kalau Pas bisa ngarit ya Rumput ya Rumput Karena Ini musimnya hujan Kalau merumput terus Kalau pas gak kering Dirumput juga kurang bagus Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Kalau momento Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ya muka teman-teman juga ini ngikutin adik saya ini ya beliau itu kerja swasta pegawai swasta nyambi angon sapi ini terutama Pak Lepas mau lebaran haji Oke teman-teman ya semoga sukses selalu sehat jaga kondisi selamat menikmati